Turnamen tenis meja Omega Cup 2024 Kini telah memasuki babak 8 besar untuk kategori single Dan semifinal untuk kategori double Siapa saja yang telah berhasil lolos di babak penyisian grup Dan akan saling beradu demi lolos ke babak selanjutnya Untuk kategori single Di grup A, Bapak Hendy keluar sebagai juara grup dengan 4 kali kemenangan sempurna Didampingi oleh Bapak Aris yang keluar sebagai runner-up dengan 3 kali kemenangan Di grup B, Bapak Topan keluar sebagai juara grup dengan 4 kali kemenangan sempurna Didampingi oleh Bapak Beni dari Plaza yang keluar sebagai runner-up Di grup C, Bapak Riki keluar sebagai juara grup dengan 3 kali kemenangan Didampingi oleh Bapak Aditya yang keluar sebagai runner-up dengan 2 kali kemenangan Di grup D, Bapak Heri keluar sebagai juara grup dengan 3 kali kemenangan Didampingi Bapak Ervan yang keluar sebagai runner-up dengan 2 kali kemenangan Di babak 8 besar, Bapak Hendy sebagai juara grup A akan berhadapan dengan Bapak Beni yang menjadi runner-up grup B Berikutnya, Bapak Topan akan berhadapan dengan Bapak Aris yang menjadi runner-up grup A Selanjutnya, Bapak Riki sebagai juara grup C akan berhadapan dengan Bapak Ervan yang merupakan runner-up grup B Dan yang terakhir, Bapak Heri yang menjadi juara grup D akan berhadapan dengan Bapak Aditya yang merupakan runner-up grup C Siapakah yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya? Untuk kategori double, Bapak Hendy dan Bapak Yuda berhasil melaju ke semifinal Setelah sebelumnya berhasil mengalahkan pasangan Bapak Aris dan Bapak Aditya Dan menang atas pasangan Bapak Heri dan Bapak Ega Selanjutnya, pasangan Bapak Riki dan Bapak Eka berhasil melaju ke semifinal Setelah mengalahkan pasangan Ibu Vivin dan Bapak Topan Pasangan Plaza, Bapak Atong dan Bapak Beni juga melaju ke semifinal Setelah mengalahkan pasangan Bapak Poeng dan Bapak Diki Dan yang terakhir, pasangan Bapak Ervan dan Bapak Andri juga melaju ke semifinal Setelah mengalahkan pasangan Bapak Idris dan Bapak Maman Nah, itulah para peserta turnamen tenis meja Omega Cup Yang telah berhasil lolos ke babak selanjutnya Siapakah yang akan keluar sebagai juara pada turnamen tahun ini? Akan ada jawabannya pada pertemuan berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax